Tersangka sendiri bahwa asalnya tujuan masuknya itu semata mengambil handphone. Akan tetapi karena oleh pihak korban sendiri kaget melihat pergerakan yang bersangkutan dan kemudian dia takut akan ketahuan dengan perlaku dia. Sehingga selain mengambil handphone milik korban, dia juga menghabiskan korban. Jadi untuk barang bukti yang digunakan sebagai yang ditarahkan tadi adalah sebuah pisau belati dan sebuah obeng yang digunakan. Setelah di belakang dapur itu diletakkan di atasnya itu. Jadi kemarin, kan bahasakan hasil pemeriksaan adalah pasal 365 ayat 3 dan atau pasal 3.38 AUH pidara dengan ancaman hukuman 15 tahun. Alasannya mengambil handphone Pak? Tidak. Tidak.